selamat menikmati kita dapat informasi ini kabarnya juga kilometer 149 ini akan kembali dibuka untuk masyarakat umum pada akhir tahun 2024 kemungkinannya seperti itu Pak Ketua karena saat ini masih dilakukan pengerjaan diperkirakan berlangsung selama bulan depan disampaikan oleh informasinya seperti itu apakah memang benar seperti itu Pak? atau ada informasi lain mengenai kilometer 149 dan bagaimana harapannya dari DPRD Kota Bandung Pak Tedi? ya kami DPRD Kota Bandung terus berihtiar berupaya untuk menangani kebacetan di kawasan Bandung Timur khususnya Gede Bage nah salah satu upaya kita adalah kita datang ke Kementerian PUPR kita berkirim surat Alhamdulillah di respon positif gitu oleh Kementerian PUPR dan Alhamdulillah pada waktu itu diterima oleh salah seorang Direktur di Kementerian PUPR dan kita mendapatkan informasi bahwa untuk Exito 149 ini sedang akan dilakukan proses tender gitu karena mendapatkan laporan dari Desa Marga sebagai pengelola jalan tol bahwa meter 149 kondisinya saat ini setelah di uji coba tidak layak untuk digunakan karena ada beberapa pentuksi yang berubah kemudian juga ada apa namanya perubahan-perubahan lah termasuk juga ada beberapa hal yang mengkhawatirkan gitu kalau digunakan gitu informasinya dari jasa Marga yang kemudian ditindaklanjuti dilaporkan ke Kementerian PUPR karena sementara ini Exito 149 ini masih menjadi kewenangan dari Kementerian PUPR nah informasi yang kita dapatkan untuk perbaikannya sudah dianggarkan kemudian sekarang ini sedang akan dilaksanakan proses tender dan pengerjaannya memang cukup lama gitu ya sekitar 8 bulanan tapi kita dorong lah mudah-mudahan bisa 6 bulan selesai gitu jadi memang hitung-hitungannya paling cepat ini di akhir tahun 2024 gitu untuk perbaikan payoper 149 sehingga kalau selesai nanti ya pasti akan kembali dibuka gitu untuk menjadi salah satu pintu masuk ke Kemasan Bandung Timur baik 8 bulan kurang lebih ya Pak ya untuk pengerjaan informasi yang kita dapatkan kita sudah berupaya beri tiar, beri surat dan menengahkan pastinya nanti lah informasinya seperti itu karena waktu informasinya karena apa namanya kondisinya memang cukup lumayan banyak kerusakan-kerusakan gitu ya jadi di penganggannya juga harus secara paripurna lah tidak bisa terburu-buru bisa lagi pakai kembali baik ya ini alhamdulillah ya akhirnya masyarakat mengetahui bahwa kondisinya seperti itu ya Pak kemudian juga tadi sudah ada info lah dari PUPR mengatakan bahwa ini sudah sedang dilakukan tender karena kemarin-kemarin kita juga masih menunggu ini kapan dikerjakannya begitu ya Pak ya karena sekarang masih belum ada pengerjaan pasti karena ini tentu proses gitu ya antara bulan Maret April ini gitu mudah-mudahan lah kecepatnya kita pun terus melakukan monitoring baik-baik kalau dari Pak Ketua sendiri Pak ini untuk harapannya bisa dipercepat di bulan apa Pak bisa selesainya atau memang kita harus ikuti 8 bulan ini Pak ya harapannya bisa ya tadi saya katakan ya mudah-mudahan 6 bulan gitu tidak terlalu lama bisa selesainya dipungsikan karena memang kondisi sekarang terlebih lagi setelah dioperasikannya kereta wos kemudian dioperasikannya salah satu mal di kawasan gede bagai ini ini mobilitas di sekitar gede bagai ini semakin meningkat gitu kemacetan menjadi hal yang istilahnya sudah sehari-hari gitu terutama di Sabtu Minggu keluhan demikian banyak dari masyarakat baik nah kemarin juga kan Pak Teddy ini kita sampaikan dari Pemkot juga kabarnya untuk KM 155 nah bagaimana tanggapan 151 151 maaf 151 untuk yang selain kalau kita tunggu yang KM 159 kata Pak Sekda Kota Pak Emma 151 juga bisa nah itu tanggapannya seperti apa Pak kalau untuk 151 ya itu sedang proses gitu kemudian Pemkotek juga mendapatkan informasi ternyata lebih dari itu jadi ini salah satu alternatif 149 kan dari dan ke Jakarta 151 mudah-mudahan nanti dari dan ke Gilenyi sekalian juga semakin memudahkan akses ke api cepat gitu ya ke WUS nah kita berharap bahwa ini pun segera ditindak lanjuti dan kita mendapatkan informasi kalau dari pihak Pemkot sudah kooperatif karena lahan yang akan digunakan merupakan lahan Pemkot sehingga mudah-mudahan gitu ini bisa ditindak lanjuti juga oleh kementerian PUPR hanya saja mungkin terkait dengan waktu sepertinya sama gitu membutuhkan waktu juga gitu ya mudah-mudahan lah secepatnya di akhir tahun paling lambatnya di awal tahun ini 149 dan 151 bisa di over baik-baik baik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati